Masih seputar tulisan, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghias link seperti menu kita yang di atas ini. Kita tentu bisa milih tag A langsung, tapi kita akan belajar menggunakan selektor lain yaitu selektor kelas. Untuk itu kita menambahkan atribut kelas, lalu menambahkan namanya di sini, saya akan beri nama dia menu, dan kita copy paste untuk ketiga menunya. Karena kalau kita milih tag A langsung sekarang, kita akan menghias juga bagian link yang ini, tapi untuk sekarang kita hanya mau menghias tiga link yang di atas ini. Ada empat kondisi pada link, yaitu kita tulis dulu nama kelasnya, untuk nama kelas bukan lagi tanda pagar, tapi titik seperti ini. Perhatikan kalau ID, kita menggunakan tanda pagar, tapi kalau kelas kita menggunakan titik. Kalau teman-teman lupa, kita pakai ID kalau cuma satu seperti ini, tapi kita menggunakan kelas untuk beberapa item seperti ini. Kita akan tulis nama kelasnya, menu. Lalu kita kembali lagi untuk link, ada empat kondisi yang bisa kita pilih, yaitu kondisi defaultnya atau kondisi standarnya. Kita menggunakan menu titik dua, lalu link seperti ini. Misalnya kita mau mengubah warna backgroundnya menjadi warna abu-abu, kita bisa menulis seperti ini, background titik dua grey. Kita lihat sekarang warnanya sudah menjadi biru. Kalau teman-teman mau mengubah warnanya, tentu tinggal menulis color white seperti ini. Lalu teman-teman lihat, browser punya tampilan sendiri untuk beberapa kondisi link, di mana ada empat kondisi sekali lagi seperti yang sudah saya sindir. Yang pertama, kondisi biasanya. Lalu kondisi kedua, yaitu kondisi setelah dikunjungi. Jadi kalau linknya sudah pernah kita klik atau sudah kita klik, dia punya tampilan sendiri. Untuk mengubahnya, kita butuh menu titik dua visited nama propertinya, seperti ini. Lalu kondisi berikutnya, yaitu kondisi hover atau ketika mouse berada di atas link. Untuk ini kita butuh menu hover seperti ini. Dan kondisi yang terakhir, ketika dia sedang aktif atau sedang di klik. Menu, aktif. Jadi empat kondisi ini kita bisa mengatur ketika dia sudah dikunjungi, ketika mouse-nya ada di atasnya, dan ketika dia sedang di klik. Saya akan copy ke hanya bagian background-nya saja. Yang pertama, ketika dia sudah dikunjungi, dia jadi warna kuning. Dan ketika mouse-nya berada di atasnya, dia berubah menjadi warna hijau. Ketika dia sedang di klik, dia akan berubah menjadi warna putih biasa. Kita lihat, sekarang kalau saya refresh. Pertama, teman-teman sudah perhatiin kalau bagian home berubah menjadi warna kuning. Warna kuning artinya bagian home sudah kita kunjungi. Dan kalau mouse-nya sekarang saya taruh di atas ini, dia berubah menjadi warna hijau untuk semuanya. Karena kondisi hover, kita bisa mengubah warna menunya. Lalu yang ketiga, ketika kita klik, teman-teman lihat ketika kliknya saya tahan, maka warna background-nya juga berubah. Tentu ini jarang user lihat karena biasanya orang klik, dia langsung hilang. Tapi ini hanya untuk prevent saja kalau user lama kliknya, maka dia bisa lihat efek atau feedback lain. Itu dia 4 kondisi link yang bisa kita ubah. Teman-teman bisa mengubah ketika kondisi biasanya, ketika dia sudah di kunjungi, ketika mouse berada di atasnya, dan ketika dia sedang di klik. Teman-teman tidak harus membuat warnanya beda, kalau teman-teman mau sama seperti ini juga boleh. Teman-teman lihat, dan teman-teman lihat juga warnanya biru standarnya, kita bisa mengubahnya juga jadi color white seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.